Sudah pesawat N250 Gatot Kaca dimuseumkan. Setelah dikirim melalui jalan darat dari Bandung pada Jumat lalu, kini pesawat pertama buatan Indonesia ini telah dirangkai kembali dan dipajang di anjungan favorit Museum Dirgantara Mandala Yokekarta. Rencananya serah terima pesawat akan digelar pada tanggal 25 Agustus. Setelah puluhan tahun tersimpan di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, pesawat N250 Gatot Kaca dihibahkan kepada TNI Angkatan Udara. Pesawat pertama buatan Indonesia ini akan menjadi objek edukasi dan disimpan di Museum Dirgantara Mandala Yokekarta. Setelah tiba pada Jumat 21 Agustus 2020, badan pesawat N250 sudah dirangkai kembali pada Sabtu siang. Badan pesawat Gatot Kaca ini sempat dibongkar saat diangkut dari Bandung, Jawa Barat. Kini pesawat buatan BGH Bibi itu telah terpajang di halaman depan Museum Dirgantara Mandala Yokekarta. Puji syukur Alhamdulillah koleksi kita yang ke-60 berupa pesawat N250 Gatot Kaca sudah selesai ditempatkan di posisi yang sebagus-bagusnya. Nah ini mudah-mudahan ini sebagai daya tarik masyarakat, sebagai wahana rekreasi dan edukasi bagi generasi muda. Kedatangan pesawat N250 ke Yogyakarta juga disambut warga dengan bangga. Saya sebagai pelajar turut bangga dengan pesawat ini karena buatan asli Indonesia. Kami sebagai generasi penerus sangat mengapresiasi hasil karya Presiden BGH Bibi sehingga kita sempat diakui oleh bangsa di dunia bahwa kita mampu menciptakan pesawat terbang. Pesawat N250 Gatot Kaca pertama kali mengudara pada Agustus tahun 1995. Namun, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998 membuat operasional pesawat ini dihentikan. Seri N250 merupakan buah dari mimpi menristek di era Orde Baru Baharudin Yusuf Habibie agar Indonesia mampu membuat pesawat sendiri. Tujuannya tak lain agar Indonesia yang secara geografis berupa kepulauan dapat terkoneksi lewat udara.